Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di konten kata kami Saat ini gue bersama siapa? Wah yang kemarin ngisi tentang emosi Mohon masih dikormatah? Udah lama sekali ya Wah udah lama banget Ininya sih yang undangnya gak pernah Ayo ayo Jadi kali ini kita membawa pembahasan yang lumayan menarik ya Cukup menarik ya Hmm lumayan lah ya Apalagi mau mendekati gitu loh Menyambut bulan ramadhan Nah yang spesial disini kita sedang posisi PSBB nih Jadi bagaimana sih kita menyambut bulan suci ini Di tengah pandemi ini gitu Itulah yang akan kita bahas beberapa menit ke depan Ustaz ternama dari kramat jati Ustaz ternama Tapi kayaknya kita kalau menyambut ramadhan bukan berarti menyambut lo ya adil ya Kan lo padilah ramadhan Ya kalau menurut gue ini mungkin adalah hal sesuatu yang baru gitu ya Kalau misalnya Sebelumnya belum pernah kita rasain gitu kan Ramadhan di tengah kondisi kayak gini gitu kan Apalagi sebelum-sebelumnya kita kalau ramadhan kan pasti ada persiapan-persiapan misalnya Silatulahmi dulu ke orang-orang terdekat Terus kalau sebelum ya Terus Tadarus atau apa gitu kan Tarawih tentunya ya yang ditunggu-tunggu sebelum Tarawih kita Ada yang nongkrong-nongkrong dulu bahkan gitu ya Tapi kan kadang ini jadi hal yang berbeda gitu ya Di Ramadan sekarang gitu kan Ketika di tengah keadaan kayak gini PSBB Kita gak boleh kemana-mana di rumah aja gitu ya Pasti ada hal-hal yang harus dipersiapkan gitu loh Maksudnya tentunya persiapan menyambut Baik hari ramadhan ini Kadang kan kita ngerasa ya Kalau misalnya hal-hal yang gak bisa kita rasain Gak seperti biasanya Pasti akan ada adaptasi dulu gitu ya Mungkin ngerasa Oh kok gak kayak kemarin-kemarin sih Yang biasanya kita tuh semangat banget Iklan-iklan di TV pasti udah Apa namanya Udah muncul Tapi sekarang-sekarang kayaknya Kayak biasa aja gitu loh Mungkin Biasanya orang berbondong-bondong nih buat Ngeliat Hilal Iya kan Walaupun ngeliat sekarang kan gak mungkin dong Lagi ada social distancing kan gak mungkin Jadi kan orang berbondong-bondong nih Ngeliat Hilal nih Ada yang ngeliat dengan secara langsung Ada yang Oh Iya iya betul Mungkin kalau sekarang kan Pasti dari mungkin dari Kena dari MUI gitu ya Yang pasti yang ngasih kabarnya Yang ngasih kepastiannya Kapan bulan hari pertama ramadhan itu akan Dilaksanakan gitu kan Dan gak semua mungkin sekarang Gak langsung misalnya dia kayak udah Biasanya yang harus naik kemana dulu gitu ya Ngeliatnya gitu kan Mungkin kalau sekarang kita dengerin dari Setua MUI-nya atau kayak gimana gitu kan Dari orang-orang istilahnya Udah paham lah yang dengan hal-hal kayak gini gitu kan Ya bulan posnya tinggal beberapa hari lagi ya Kalau misalnya denger-denger nih Kalau misalnya jatuh hari Kamis berarti Amin 3 Ramadhan sekarang Kalau misalnya jatuh di hari Kamis Sekarang udah 24 bukan ya 24 Jadi 4 hari lagi ya 24 ya Iya 24 Berarti ya Amin Amin 3, Amin 4 lah ya Ya Amin 3, Amin 4 Lo persiapannya gimana adik Menghadapi bulan suci ini nih Persiapannya menghadapi Persiapannya menghadapi Sahur Bilaan Ramadhan Apa? Sudah mulai menyetok makanan buat sahur Atau gimana Kalau gue sih Ngebagi dulu Kalau persiapan Ramadhan di tahun ini tuh kan Pasti berbeda ya dengan tahun-tahun Ramadhan sebelumnya gitu kan Kalau biasanya yang Orang-orang pelantau atau Misalnya dari luar daerah terus pulang kampung Pasti pulang dong ke rumah gitu kan Karena imbawanya sekarang Jangan dulu pulang Terus Persiapannya sih pasti tentunya Dari Fisik dulu ya Imunnya gitu kan Dipersiapkan segala sesuatunya Kayak misalnya makanan Vitamin Kalau misalnya yang sering mah Disiapin obatnya Kayak gitu kan Jadi selain fisik Juga harus nyiapin Apa namanya Perbekalan Ininya Imannya gitu kan Kadang kan kita kalau Ramadhan Hanya sekedar Oh gue puasa nih Nahan lapar Dan Oh Saus doang gitu kan Jangan sampai gue batal Di tengah-tengah Lagi puasa gitu kan Nah biar misalnya lagi Biar misalnya Ramadhan Yang lu rasain kali ini Biar mantep Sediain final Ramadhan Kayak gimana Target-targetan Lulusnya Misalnya Lu kalau misalnya Mau Mau puasa Sesuai dengan yang Apa Pahalanya lebih besar Mungkin Ngajinya Diper Apa namanya Diperbanyak Dikerepin lagi gitu ya Diperbanyak Terus juga Selain Rencana Juga apa namanya Persiapin ilmu-ilmunya Misalnya sering Apa namanya Dengerin Tau siah-tau siah Kayak gitu kan Karena kan Ramadhan ini Kalau misalnya kita Mempersiapkan dengan baik Ya pasti Yang didapat juga Hal yang baik juga Gitu kan Jadi iman dan imun Harus Balance lah Jangan sampai Kita nyiapin Imunnya aja Tapi imannya Enggak Apalagi Di tengah Wabah kayak gini kan Puasa kita jadi Butuh Lebih Lebih Butuh tenaga Yang banyak dong Buat menyikapi Pandemi kayak gini Gitu Ya kan Cuman Jarang sih ya Orang puasa sakit Itu mah jarang ya Ya Betul Jarang banget Tapi ya Selain itu juga Dimaksudnya Kadang kita ngeliat Mungkin ada beberapa Mungkin pernah ada yang Ngerasain sebagian orang Kalau misalnya Dia gak makan nih Gak makan Karena telat makan Pasti udah Kerasa lambungnya Lompah Gitu Ya kan Tapi kalau puasa Dia misalnya Cuman makan di Waktu sahur aja Gitu kan Padahal kan itu Waktunya lumayan panjang ya Sampai 12 jam Gitu kan Tapi dia kuat gitu kan Sampai sebulan Bahkan dia kuat Gak ngerasain mah Dan itu gue pernah Rasain ketika Dulu-dulu sering Ngerasa mah Terus puasa Tapi akhirnya Oh gini Ternyata ada Hal-hal yang Istilahnya membuat Tubuh kita tuh Dari Dari saum-saum Atau puasa itu Ada hal-hal yang Bermanfaat untuk Diri kita sendiri Bagi kesehatan Kayak gitu Tapi lo mah Ganggu gak Kalau puasa Sejauh ini Gue juga kan Penderita Termasuk penderita mah nih Kalau gue puasa Dan Sampai istilahnya Ini Apa namanya Gak batal gitu kan Gak Kerasa apa-apa Gak kerasa apa-apa Sampai buka gitu Tapi beda lagi Kalau gue telat makan Sarapan Atau telat makan siang Dua-tiga aja Mudah langsung bereaksi Itu mah Jadi mungkin ada Hal-hal yang luar biasa Yang gak bisa kita Tahuin dengan Kekuasaan Allah Iya betul Tapi puasa itu Suatu momen yang spesial Gitu ya Untuk menguji Bener kata lo Menguji iman Dan menguji imun Jadi Kalau dari gue sih Mungkin tipsnya ya Kalau misalnya Ngadepin Ramadan kali ini Tentunya Jangan terlalu stres Gitu ya Jangan terlalu Dibawa pusing Karena gak bisa Bukber Gitu kan Gak bisa Apa namanya Kumpul sama temen-temen Reuni Sambil Bukber Gitu Ya Silaturahmi tetep Ya daring Gitu ya Jangan sampai Walaupun gak ketemu Yang biasa setahun sekali Kumpul Oke mungkin kita lewat Daring aja dulu Gitu kan Terus kalau misalnya Biar ramadannya lebih mantep Targetin golos-golosnya Kayak gimana Mau apa namanya Salat tepat waktu Ngaji Misalnya Suatu hari Satu jus Atau misalnya Sekarang lebih Baca buku Lebih banyak Yang ditamatin Kayak gitu Banyak waktulah ya Sekarang-sekarang Kalau misalnya Orang-orang yang Misalnya udah Work from home Gitu kan Karena aktivitas Sudah gak ada juga ya Aktivitas kan gak ada nih Pas lagi kayak gini Iya dong Ya Nah iya sih Kadang gue mikir nih Kalau misalnya Kemarin-kemarin Kita puasa Sebelumnya kan Banyak aktivitas Yang kita lakuin Jadi kita gak ngerasa Mungkin gak ngerasa Laper Gak ngerasa haus Apalagi kalau sekarang-sekarang Caranya gimana Ya mungkin tadi Buat Misalnya lu Kalau misalnya Di Apa Di kuliah Mau dibuatin Goal school lu Tujuan-tujuan hidup lu Kayak misalnya lu Punya karya Buat disebar Konten-konten Yang mau lu buat Gitu kan Mungkin Bisa itu cara Untuk Alternatifnya Biar lu gak Keinget-inget Lapar dan haus Gitu Jadi bikin aktivitas sendiri ya Supaya gak Berarti yang dikangenin tuh Pasti bookber ya Bookber Walaupun Walaupun bookber masih ada Plus minusnya Ya kan Kalau kata orang Gara-gara bookber jadi Apa Gak sholat maghrib Ya dong Ya bilang gitu dong Ada bilang gitu Tapi kan bookber ini Kita ambil momennya itu Momen keberusahaan mana ya Kayak Sudah lama gak beratmu Sama temen ESD Temen SMP Temen sekolah Gitu kan Jadi bisa bertemu Di bookber itu Cuman sekarang Gara-gara ada pandemi ini Jadi kita gak bisa Melakukan hal kayak gitu Sama terawai sih ya Selat terawai juga Kan gak boleh Terawai mungkin kan Jadi momen-momen yang spesial Di bulan Ramadan gitu ya Oh iya Kalau misalnya Ramadan itu kan Pasti Ada Gimana sih Biar misalnya Ramadan kali ini tuh Bener-bener kita Kadang kan ada ya Ramadan tuh hanya Sekedar datang Padahal kan Ramadan itu Penuh banyak Kemuliaan-kemuliaan Di dalamnya gitu kan Kayak misalnya Bulan Apa namanya Kajaiban-kajaiban Diturunkannya Al-Quran Kayak gitu kan Malam Laylatur Kodar Malam yang sering Yang lebih baik Dari seribu bulan Gitu kan Pahala-pahala yang gak Biasanya Kita dapetin Sebelumnya Kayak misalnya Menghapus doa sat Menghapus doa sat Satu tahun Terus juga Misalnya Kayak Misalnya di dalam Puasa itu Yang mencatat Itu langsung Sama Allah gitu loh Juga Apa namanya Bau mulutnya Orang yang lagi berpuasa Itu kayak Ya kayak gitu kan Kadang kita denger Radisa-disa gitu Ya Kalau dari gue Tisnya sih Ya Sekarang lebih Apa namanya Lebih bersyukur gitu ya Di tengah Pelambatan kayak gini Mungkin bisa dijadiin Bahan evaluasi Buat kita ke depan Jadi jangan sekedar Pelambatan itu datang lewat Tapi kita pas keluarnya Sama aja gitu Gak ada hal-hal yang berubah Nah mungkin ditambah Keadaan lockdown FSBB kayak gini Di rumah Gak kemana-mana Mungkin bisa dijadiin ajang Buat Lu memperbaiki diri nih Kalian lu perbaiki diri Nanti pas udah beres Ini apa ini Lu bisa jadi keluar Jadi manusia yang baru Asyik Terima kasih di gini Bagus membicara yang hebat Tapi ya tentunya Ngadepin-ngadepin hal-hal Kayak gitu Kayak buat Tujuan hidup tuh Gak mudah Gitu tuh kayak Kok gampang loh ngomong Tapi ternyata pas Kalau dilakukan ini Lanjut banget Rintanya gitu lah Ya Realitanya kayak gitu ya Mungkin kebanyakan orang Dan termasuk mungkin Gue juga sering kayak gitu Jadi Bahkan nanti Solatid juga Kalau misalkan Pandem ini belum selesai Gak bersolatid juga ya Solatid Iya biasanya Dengar-dengar sih kayak gitu Cuman ya Kita berjalan Semoga Ya Pertengahan puasa lah Sudah selesai ya Sebenarnya kita bisa beribadah Sepatutnya beribadah Dengan Dengan Lebih kusyuk kan Kayak gitu Apalagi kan Tradisi Ya Nomor-nomor Ibu Fitri Kayak kita berkunjung Ke rumah Saudara Ke rumah kerabat Ke rumah temen Gitu kan Sekarang kan juga gak boleh Kalau misalkan itu masih ada Iya betul Jadi Jangan pun Maksudnya Untuk Berkunjung ke rumah saudara Yang jauh-jauh Untuk mudik pun misalnya Kita Di tengah Jakarta Terus pulang Yang biasa Seminggu sekali Kita di off dulu nih Pulangnya Berarti ada Lu ada planning nih ya Buat pulang kampung ya Bukan pulang kampung Semua pulang ke rumah ya Ada planning Semua pulang ke rumah ya Harusnya ya Gue juga sama sih Dik udah Mesen tiket Buat pulang kampung Tahun ini Cuman di refund Akhirnya di refund Kan gak boleh ya kan Berarti akhirnya di cancel ya Cancel Karena kan gak bisa juga dong Biasanya nih gue Karena deket Jarak dari Jakarta ke Sukabumi Kan juga Gak sekitar 3 jam Biasanya pulang Terus sebulan sekali Ini udah mau hampir 2 bulan Gue gak pulang gitu Nah Biasanya kalau Ramadan nih 3 hari sebelum Ramadan Gue udah pulang Karena Disini gak tau Sampai lebaran Disini atau gimana Kita berdoa Perbaik Semoga cepat selesai ya Kayak gini ya Iya sih bener-bener Dan juga Apa namanya Tetap Apa namanya Jaga kesehatan Yaudah Ikutin peraturan yang Sesuai dengan Pemerintah Gulirkan Jadi balik lagi ke Topik kita nih Jadi yang mesti Dipersiapin sebelum Ramadan Yang pertama Kesehatannya dulu ya Ya betul Kesehatan Sudah sehat Dipuasa dengan maksimal Iman juga Ya mungkin semua orang Juga udah Udah tau gimana Mungkin sebagian Banyak orang nih Udah tau Oh iya Persiapan-persiapan kayak gini Tapi kan Ketika menjalankannya Ada aja godaan-gedaannya Tidak bisa dipengkiri juga ya Ada godaan-gedaan kayak gitu ya Ya penutup Apa nih Pesan yang bisa disampaikan nih Buat yang nonton Penutup Dari gua Menghadapi Ramadan Ramadan kali ini Disyukuri Walaupun kita tengah kayak gini Mungkin ini Kayak Apa namanya Allah tuh ngasih Kita buat lebih Bersyukur Lebih banyak bersyukur Gitu kan Tanpa orang lain Tanpa banyak orang Kita harus bisa survive Gitu kan Jangan dibawa Apa namanya Negative thinking Gitu kan Pasti ada Hikmahnya gitu kan Kayak misalnya Dalam Alpura juga dijelasin kan Di balik Kesusahan itu Pasti akan ada Kemudahan Gitu ya Jangan jadi Ratahzan Jangan bersedih Dan jangan Tahu Sesungguhnya Allah bersama kita kok Gitu Indah Kalau misalnya lu Kita-kita semua nih Ngegantungin Harapan-harapan itu Ke Allah tuh pasti Akan ada aja jalannya Gitu kan Dan juga Ramadan kali ini Harus jadi lebih baik Tentunya Jangan karena ada wabah kayak gini Kita gak Apa namanya Gak bisa memberikan yang terbaik Gitu sih kalau dari gua Oke Sekian membahasan dari kita Sampai ketemu di konten selanjutnya Jangan lupa Ditemu undangan-undangan ya Nanti kita mungkin setelah Korang selesai Lebih bisa berbincang-bincang Lebih aktif ya Kalau ketemu ya Iya Tapi gua keren sih Buat kata kami ini Di tengah kondisi kayak gini Gak bisa kemana-mana Tapi masih bisa Mau memberikan Masya ngeser yang Istilahnya buat orang-orang lain tuh Ada manfaatnya gitu Oke terima kasih Sidik Sudah berbincang-bincang Terima kasih Selamat menyambut Hari Raya Eh menyambut Bulan Ramadan Selamat menjemput Bulan Suci Ramadan Sampai ketemu di konten kata kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh